min 2 sin alpha cos alpha nah ini sin kodat alpha plus cos kodat alpha ini sama dengan 1 min 2 sin alpha cos alpha nah sama kan ya nanti ruas kanannya itu hasilnya 1 min 2 sin alpha cos alpha sama dengan ruas kanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita masih membahas tentang trigonometri dasar ya untuk bagian kali ini itu tentang identitas trigonometri ya tentang identitas nah ini tentang identitas trigonometri ya itu tentang pembuktian-pembuktian ya untuk soal-soalnya yaitu pembuktian-pembuktian dari trigonometri ya Nah sebelum ke contoh soal contoh soal ya Hai ada beberapa rumus yang harus dihafal ya ya oke diantaranya itu ada sin kuadat alpha plus cos kuadat alpha sama dengan 1 nah ini ini yang pertama ya bentuknya sin kuadat alpha plus cos kuadat alpha itu sama dengan 1 nah ini bisa di balik-balik ya ini kan 1 kalau misalkan sin kuadat alpha itu sama dengan 1 min cos kuadat alpha gitu kalau cos kuadat alpha berarti 1 min sin kuadat alpha gitu ya ini bisa dibalik-balik untuk rumusnya dan yang kedua itu ada 1 plus tan kuadat alpha ya ini sama dengan cos kuadat alpha itu sama dengan cos kuadat alpha itu sama dengan cos kuadat alpha ya bentuknya kuadat semua ya bentuknya kuadat semua ya ini juga sama bisa dibalik-balik ya itu saat misalkan 1 sama dengan sekan kuadat alpha dikurangi tangan kuadat alpha gitu ya kemudian yang ketiga ada 1 plus kok tangan kuadatnya kuadat kuadat alpha ya itu sama dengan cos kuadat alpha ya Nah aslin ini ada juga rumus yang lainnya ya yang sudah dibahas di video sebelumnya yaitu akan ada tangan alfa ya tangan itu dari sin alfa per cos alfa ya kemudian ada lagi yang sekan alfa itu satu per cos alfa ya dan kosek kosekan alfa itu sebandingan satu per sin alfa gitu nah ini diantaranya kemudian ada juga rumus pemfaktoran ya yang harus dihafal itu ada juga rumus pemfaktoran ya yang diantaranya itu ada A kuadrat min B kuadrat yaitu sama dengan A plus B dikali A min B yang pangkat tiganya A pangkat 3 plus B pangkat 3 A plus B dikali A kuadrat min A B plus B kuadrat untuk yang pangkat 3 itu ada juga yang negatif ya pangkat 3 ada positif ada negatif nah ini hampir sama nah ada bedanya A kuadrat plus A B plus B kuadrat nah untuk yang pangkat 3 itu kan ada plus ada min ya nah disininya plus di B kuadratnya itu sama-sama plus gitu kalau yang plus itu kan plus min min plus gitu ya untuk yang pangkat 3 yang pangkat 4 juga ada ya A pangkat 4 min B pangkat 4 nah ini hanya ada yang negatif saja ya hampir sama dengan yang ini A kuadrat plus B kuadrat nah jadi yang 4 yang pangkat 4 itu bisa dikali A kuadrat min B kuadrat nah gitu nah ini beberapa rumus yang bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan soal-soal identitas trigonometri ya oke nanti kita ke contoh soal ya oke disini ada soal yang pertama ya untuk contoh soalnya ini buktikan ya buktikan sin alpha min cos alpha dikuadratkan sama dengan 1 min 2 sin alpha cos alpha ya jadi kita harus membuktikan bahwa sin alpha min cos alpha yang dikuadratkan itu sama dengan 1 min 2 sin alpha cos alpha nah itu pembuktian ya biasanya buktikan itu dari mulai dari yang ruas kiri ya ruas kiri itu kita jabarkan harus sama dengan yang ruas kanan gitu ya oke oke untuk yang oke untuk yang oke kita mulai ini untuk soal yang pertama sin alpha min cos alpha sin alpha min cos alpha nah untuk ini sama dengan A min B dikuadratkan yang kuadratkan ya ya nah penjabaran nya mungkin ini ya untuk yang ini soal yang pertama itu ini sama dengan A min B kuadratnya gitu ya ya O A min B berarti A kuadrat min 2 AB plus B kuadrat gitu ya nah kalau sini berarti sin alpha itu A min cos alpha itu berarti B ya gitu berarti kalau menggunakan ini jadi sin kuadrat alpha ya kuadrat min 2 AP ya berarti sin alpha cos alpha gitu ditambah B kuadrat cos kuadrat alpha ya oke nah disini ada masuk ke rumus ya lihat sini sin kuadrat alpha plus cos kuadrat alpha ya sin kuadrat alpha plus cos kuadrat alpha itu nanti sama dengan 1 ya min 2 sin alpha cos alpha ya nah ini sin kuadrat alpha plus cos kuadrat alpha ini sama dengan 1 ya min 2 sin alpha cos sin alpha plus cos alpha nah sama kan ya nanti ruas kanannya itu hasilnya 1 min 2 sin alpha plus cos alpha sama dengan ruas kanannya ya berarti ini sudah terbukti ya terbukti gitu gitu oke kemudian untuk soal yang nomor 2 ini soal selanjutnya yang kedua kita cari soal dan tangan alpha min kotangan alpha ya sama dengan 1 min 2 cos kuadrat alpha min per sin alpha cos alpha nah misalkan soal seperti ini ya untuk yang yang kedua oke sama seperti yang tadi ya mulainya dari ruas kiri ya kita coba untuk yang tangan alpha min kotangan apa ya nah kita ubah bentuk tangan kan tadi yang disini yang kuadrat semuanya ya kuadrat nah yang ini yang angkat satu tangan itu sama dengan sin per cos ya nah kita ubah untuk tangan alpha itu berarti jadi sin alpha per cos alpha ya kemudian kotangan kotangan itu kebaikan dari tangan ya berarti cos alpha per sin alpha ya kebalikannya nah jika ada penjumlahan atau pengurangan seperti ini pecahan ya bentuknya berarti kita harus menyambahkan penyebutnya ya bawahnya ini kan cos ini sin berbeda ya disini kita harus menyambahkan penyebutnya caranya kita tinggal kalikan saja ya penyebutnya cos kali sin sedangkan yang sisanya ini tinggal kali silang ya sin kali sin cos kali cos gitu ya berarti sin alpha kali sin alpha berarti sin kuadrat alpha ya klikkan silang cos kali cos ini tetap min ya cos kuadrat alpha per sin alpha cos alpha nah nah disini yang dimintanya itu cos ya yang dimintanya cos berarti kita ubah yang sin kuadrat itu ke dalam bentuk cos sin kuadrat alpha berarti 1 min cos kuadrat alpha ya dikurangi cos kuadrat alpha ya ini kita ubah jadi 1 min cos sin alpha cos alpha gitu ya berarti hasilnya jadi 1 cos kuadrat alpha min cos kuadrat alpha berarti jadi 2 ya min 2 cos kuadrat alpha per sin alpha cos alpha oke ya disama ya cos kirinya sama dengan luas kanan oke nah yang ini juga terbukti ya oke kita lanjut ke soal berikutnya ya soal nomor 3 disini ada 4 cos kuadrat alpha min 2 sin kuadrat alpha sama dengan 6 cos kuadrat alpha min 2 ya nah berarti oke ya sama seperti sebelumnya kita mulai dari ruas kirinya yaitu 4 cos kuadrat alpha min 2 sin kuadrat alpha oke 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 4 cos nah disini yang dimintanya itu cos ya nanti kita bisa berubah untuk yang sin ini ke dalam bentuk cos 4 cos 4 cos kuadrat alpha min 2 nah sin kuadrat alpha itu kan sama dengan 1 min cos kuadrat alpha ya ini kan untuk sin ini nah sin kita ubah ke dalam bentuk 1 min cos kuadrat alpha ya berarti 4 cos kuadrat alpha ya kita kalikan min 2 kali 1 tetap min 2 min 2 kali min cos kuadrat alpha berarti plus ya 2 cos kuadrat alpha 4 cos kuadrat alpha ditambah 2 cos kuadrat alpha berarti 6 cos kuadrat alpha min 2 sisanya ya berarti sama ya mas kirinya sambil dengan ruas kanan ini terbukti oke nah kita lanjut ke soal berikutnya ya soal nomor 4 berarti ya contoh soal nomor 4 misalkan ada soalnya 1 plus sin alpha 1 plus sin alpha per cos alpha ditambah cos alpha per 1 plus sin alpha sama dengan 2 second alpha 1 plus sin alpha 1 plus sin alpha per cos alpha ditambah cos alpha per 1 plus sin alpha 1 plus sin alpha 1 plus sin alpha 1 plus sin alpha nah ini tinggal kali silang 1 plus sin alpha 1 plus sin alpha 1 plus sin alpha 1 plus sin alpha berarti itu ya kita kawadratkan berarti ya sama kan ya 1 plus sin alpha dikali 1 plus sin alpha ditambah cos kuadrat alpha cos kali cos nah berarti ini cos alpha dikali 1 plus sin alpha gitu ya ini pakai rupus yang tadi yang A min B ya kalau ini berarti A plus B ya berarti ini A plus B kuadrat gitu ya kayak yang ini berarti A kuadrat plus 2 AB plus B kuadrat gitu ya A nya 1 B nya sin alpha berarti 1 1 dikuadratkan tetap 1 ya ditambah berarti ya 2 AB 2 kali 1 kan 2 ya dikali ini dikali sin berarti 2 sin alpha sin kuadrat berarti kan ya ditambah sin kuadrat alpha cos kuadrat alpha per cos alpha 1 plus sin alpha gitu ya yang bawahnya kita biarkan saja tetap seperti itu dulu ya kemudian ini 1 plus 1 plus 2 sin alpha nah sin kuadrat alpha plus cos kuadrat alpha itu sama dengan 1 ya gitu cos alpha 1 plus sin alpha 1 1 ditambah 1 berarti jadi 2 ditambah 2 sin alpha ya ini cos alpha 1 plus sin alpha gitu gitu nah kita bisa sederhanakan yang ini 2 plus 2 sin alpha berarti jadi 2 dikali 1 plus sin alpha nah gitu kan ya 2 kali 1 2 2 kali sin alpha berarti 2 sin alpha gitu kan yang ini berarti jadi cos alpha 1 plus sin alpha ya nah ini kan sama ya 1 plus sin alpha 1 plus sin alpha jadi bisa kita coret yang ini ya sisanya 2 per cos alpha ya cos itu kan apa cos itu 1 1 per cos ini kan ya 2 per cos 2 per cos 2 per cos 2 per cos itu kan sama dengan 2 dikali 1 per cos alpha ya 1 per cos alpha itu sama dengan second ya second alpha berarti ini jadi 2 second alpha gitu nah ini ruas kanannya 2 per cos ini hasil dari penyebaran ruas kanan hasilnya ruas kiri tadi ya hasilnya 2 per cos berarti sama ya ruas kirinya sama dengan ruas kanan ini terbukti juga oke itu sudah ada 4 ya 4 soal 4 contoh soal oke satu lagi ya satu lagi saja ya 5 contoh soal cukup ya misalkan disini ada sin pangkat 4 alpha min cos pangkat 4 alpha sama dengan 1 min 2 cos kuadrat alpha ya nah yang tadi ini yang pemfaktoran A pangkat 4 min B pangkat 4 ya untuk A pangkat 4 min B pangkat 4 itu kan tadi sama dengan nah ini yang tadi nah ini A kuadrat plus B kuadrat dikali A kuadrat min B kuadrat nah kita ubah kesini ya A pangkat 4 min B pangkat 4 berarti kita ubah kesini ya A nya itu kan ini sin angkat 4 B nya cos angkat 4 berarti jadi sin kuadrat alpha ditambah cos kuadrat alpha ya nah kita twist lagi ya jangan lupa sini kita mulai dari sini nanti sin pangkat 4 alpha min cos pangkat 4 alpha itu sama dengan sin kuadrat alpha plus cos kuadrat alpha dikali sin kuadrat alpha min cos kuadrat alpha nah gitu ya kita mulai dari sini untuk sin kuadrat alpha ditambah cos kuadrat alpha itu sebenarnya 1 ya berarti sisanya ini sin kuadrat alpha min cos kuadrat alpha ya 1 diklikkan ini berarti tetap hasilnya sin kuadrat alpha min cos kuadrat alpha berarti yang harus kita buktikan berarti yang ini sin kuadrat alpha min cos kuadrat alpha ya nah ini harus kita buktikan menjadi bentuk 1 min 2 cos kuadrat alpha nah disini yang diminta itu cos ya bentuknya cos nah sedangkan disini ada sin ini ada sin dan cos juga berarti sin ini harus kita ubah bentuknya ke dalam bentuk cos sin kuadrat alpha itu berarti jadi 1 min cos kuadrat alpha ya yang ini sin kuadrat alpha itu sebenarnya 1 min cos kuadrat alpha dikurangi cos kuadrat alpha juga ya berarti ini hasilnya 1 min cos kuadrat alpha dikurangi cos kuadrat alpha berarti jadi min 2 cos kuadrat alpha ya sudah terbukti jadi untuk identitas trigonometri ini soal-soalnya itu pembuktian bagaimana kita merubah bentuk soal dalam bentuk yang dimintanya rumus-rumusnya yang tadi sudah diberikan di awal oke untuk video kali ini cukup sampai disini semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh